Selamat hari Minggu, terima kasih buat kesempatan dimana saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama masuk di dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan sehingga firman yang kita baca dan kita renungkan boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak kami yang berada di dalam surga, terima kasih buat setiap anugerah, kesempatan, kebaikan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih juga kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu dan saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firmanmu. Kami rindu Tuhan mengurapi kami, menolong kami, membantu kami untuk memahami setiap firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Bahkan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya di dalam hidup sehari-hari kami. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab atau yang punya Alkitab di rumah silahkan membuka bagian ini. Saya akan membacakan seluruhnya buat saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini atau hari ini adalah doa Bapak kami. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan mengatur dunia ini begitu rupa. Tuhan menciptakan dunia ini dan memberikan keseimbangan-keseimbangan di dalamnya. Saudara, tanpa keseimbangan, maka dunia ini akan menjadi kacau. Sebagai misal, kalau matahari bersinar sepanjang hari, saudara itu berarti saudara akan banyak tumbuh-tumbuhan, bahkan mungkin manusia juga akan binasa. Ya saudara, tetapi ada keseimbangan, dimana kita tahu bahwa ada waktu matahari terbit, ada waktu matahari terbenam. Ada waktu pagi sampai sore, ada waktu malam sampai pagi. Saudara, itu adalah keseimbangan yang Tuhan buat di dalam alam semesta ini. Nah saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pun ada begitu banyak keseimbangan-keseimbangan di dalam tubuh kita. Kita perlu istirahat, kita perlu bekerja, kemudian kita beristirahat, kita perlu makan, kita perlu minum, lalu kemudian metabolisme di dalam tubuh kita, semuanya bekerja di dalam rangka keseimbangan. Nah bagaimanakah dengan kehidupan kewajiban agama? Saudara, di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita, ada kewajiban-kewajiban agama yang perlu kita sama-sama lakukan. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, pasal 6, kita menemukan bahwa ada tiga kewajiban agama. Saudara, apa itu? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam pasal 6, ayat pertama sampai ayat yang keempat, itu berbicara tentang kewajiban agama di dalam hal memberi sedekah. Nah saudara, ini adalah dalam rangka kita berelasi dengan sesama. Saudara, yang kedua adalah di dalam hal doa, puasa. Saudara, ini dalam rangka untuk relasi kita dengan diri kita sendiri. Kita mendisiplin diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita di dalam puasa-puasa kita. Dan yang satu lagi saudara, yaitu hal doa. Itu menjalin atau membangun relasi kita dengan Tuhan. Saudara, ini di dalam Tuhan, ini adalah kewajiban agama yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi di dalamnya ada sebuah keseimbangan. Keseimbangan di dalam diri kita, di dalam relasi kita dengan diri kita, keseimbangan dengan relasi kita dengan sesama melalui sedekah, dan keseimbangan relasi kita dengan Tuhan melalui doa. Saudara, tanpa keseimbangan seperti ini, kita menyadari bahwa hidup kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya, kita hanya memperhatikan diri kita sendiri saja. Saudara, maka kita akan menjadi orang yang egois. Kita tidak memberikan sedekah, berarti kita tidak memberikan perhatian kepada orang lain. Kalau kita tidak menjalin relasi kita dengan Tuhan, berarti kita akan menjalani kehidupan kita dengan liar di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini, kita belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu tentang doa Bapak kami. Secara sederhana, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kalau kita berbicara apa itu sih doa? Saya tahu saudara-saudara banyak berdoa di rumah. Di masa-masa pandemi seperti demikian, kita lebih intens berdoa. Mungkin ketika kita sedang mengalami sakit terpapar oleh karena COVID, kita intens berdoa. Ketika kita mungkin di dalam masa pandemi ini, usaha kita semakin sulit, kita intens berdoa. Ketika kita tahu bahwa semasa pandemi ini kita menghadapi begitu banyak permasalahan-permasalahan, karena kita kumpul sama anak-anak, anak-anak mulai rewel dan segala macam, kita merasa aduh lelah sekali ya. Kita intens berdoa. Nah, se-doa itu secara sederhana adalah komunikasi setiap orang percaya dengan Allah. Ketika kita berdoa adalah sebuah bentuk relasi komunikasi kita dengan Allah. Dan doa juga sebenarnya memberitahukan kita bahwa ada sebuah peluang besar untuk kita bisa menghampiri Allah. Dan doa itu juga adalah cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudara sebenarnya doa itu berbicara tentang kita dengan Allah. Doa itu berbicara tentang kita dengan sang pencipta. Doa itu berbicara tentang komunikasi kita dengan sang pencipta. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya pernah punya ayah. Seperti saudara pernah punya ayah atau bapak. Saudara kita sepanjang hidup kita, kita punya komunikasi relasi dengan ayah atau bapak kita. Saudara, ketika orang tua atau ayah saya meninggal, apakah relasi saya, komunikasi saya, atau merasa ada hubungan dengan bapak itu terputus? Saudara, saya tidak merasakan itu. Sekalipun bapak saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini, saya masih bisa merasakan relasi dengan sang ayah. Entah bagaimana caranya saudara kita berrelasi, tetapi perasaan dekat ketika kami mengingat kembali, mengenang kembali masa-masa kecil bersama dengan ayah. Ketika kami dididik, diajar. Ketika kami dibawa berjalan. Ketika kami dibelikan mainan waktu kecil. Ketika kami dewasa, kami dinasehati oleh ayah. Semua itu terbekas atau membekas di dalam kehidupan. Bahkan ketika kami sudah sendirian atau kalau kami jauh dari orang tua, kami masih mengingat bagaimana relasi itu terbangun. Jadi walaupun ayah sudah tidak bersama-sama, tetapi kenangan-kenangan relasi itu tidak terputuskan. Sampai kapan? Sampai kita bertemu atau sampai saya bertemu dengan bapak di surga. Relasi itu masih terasa. Kadang-kadang kami keluarga, kumpul-kumpul keluarga, eh kemudian kami ingat cerita, lalu kami mulai bercerita tentang bagaimana ayah, bagaimana bapak. Sekalipun dia sudah tidak ada bersama-sama dengan kami, tetapi relasi itu tetap ada. Nah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang percaya pada Yesus punya kesempatan untuk berrelasi dengan bapak melalui doa. Saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus, kita mempunyai peluang, punya satu hak istimewa, mempunyai atau membangun relasi dengan bapak di surga melalui doa. Saudara-saudara yang selama ini menikmati relasi dengan bapak ketika saudara percaya kepada Tuhan, itu terus akan menggerakkan kita, mendorong kita untuk terus ingin berrelasi dengan bapak melalui doa-doa kita. Apalagi saudara, kalau saudara punya pengalaman-pengalaman istimewa bersama dengan Tuhan. Ketika saudara berada di dalam kesedihan, lalu saudara berdoa kepada bapak di surga, dan bagaimana Tuhan itu menyapa saudara, menghibur, menguatkan saudara. Saudara itu terbangun sebuah relasi, dan relasi ini tidak mungkin akan bisa hilang. Relasi ini tidak mungkin akan bisa punah, karena apa saudara? Karena terbangun terus di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam hidup pribadi kita. Nah saudara ini adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara Tuhan Yesus mengajarkan doa bapak kami dimulai dengan kalimat, bapak kami yang ada di surga. Saudara kita melihat bagaimana Tuhan memulai mengajarkan dengan bapak kami yang di surga. Yesus ingin mengajarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu relasi seperti bapak. Seperti kita dengan ayah kita, dengan orang tua kita, yang begitu dekat, begitu intim, yang bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Sekalipun dia berada di surga, seperti saya katakan tadi, sekarang bapak saya sudah tidak ada di dalam dunia. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia sekarang bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi apakah relasi itu hilang? Tidak saudara. Saya percaya saudara pun merasakan itu, bukan ketika saudara membayangkan orang tua saudara yang mungkin sudah pergi ke surga, saudara terbangun relasi itu. Yesus mengatakan bapak kami yang di surga, sekalipun bapak itu ada di surga, tetapi relasi itu begitu dekat. Relasi itu begitu intim. Apalagi kita yang membiasakan diri untuk membangun relasi. Saudara itu menjadi sesuatu relasi yang kuat, dan kita terus akan mengalami relasi itu, relasi itu dengan intens dan lebih baik. Bapak di surga mengajarkan kepada kita untuk selalu membangun relasi. Nah saudara ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa bapak kami, maka saudara di sana ada elemen-elemen penting yang perlu ada di dalam doa. Yesus mengajarkan doa bapak kami, memberitahukan kepada kita ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan di dalam doa itu. Ya tentu saudara jangan salah mengerti bahwa doa bapak kami bukanlah mantra. Jangan saudara jadikan itu mantra. Menjadi sebuah kata-kata, apa namanya kata-kata yang mengandung kekuatan atau kuasa gaib. Tidak demikian, Tuhan Yesus mengajarkan doa bapak kami ini. Dia sebenarnya ingin mengajarkan bagaimanakah pentingnya elemen-elemen yang ada di dalam doa bapak kami. Nah saudara kita perhatikan maka ada tiga elemen penting yang pertama, yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa bapak kami, yang berkaitan dengan Allah dan kehormatannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita berdoa kita perhatikan elemen ini. Yaitu elemen yang penting yang berkaitan dengan Allah dan kehormatannya. Yesus mengajarkan bapak kami yang ada di surga. Elemen pertama itu dia mengatakan, Dikuduskanlah namamu. Atau di dalam terjemahan yang lain mengatakan, Dimuliakanlah namamu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan. Ketika kita berdoa, kita diajarkan bahwa di dalam doa itu, kita harus membawa segala pujian pengagungan kepada Tuhan. Kita menaikkan segala pujian pengagungan kepada nama Tuhan. Sebagai misal kita mengatakan, Oh Tuhan engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Pencipta alam semesta ini. Sedangkan kadang-kadang kita berdoa, kita langsung minta kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Saudara, doa bapak kami mengajarkan kepada kita, Untuk elemen yang pertama adalah, Kita diminta untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk senantiasa ada pemujian dan pengagungan kepada nama Tuhan. Dalam doa bapak kami, Dikuduskanlah namamu juga diajarkan kepada kita. Bahwa pikiran dan perasaan kita, Hanya ditujukan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Artinya apa saudara? Artinya kita diminta untuk benar-benar, Bahwa pikiran dan perasaan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Dalam doa bapak kami, Dikuduskanlah namamu, Itu memberitahukan kepada kita, Supaya kita tidak mencari nama, Di dalam doa-doa kita. Seperti orang-orang farisi, Tuhan Yesus menegur orang-orang farisi, Mereka berdoa di hadapan orang banyak. Di pinggir-pinggir jalan, Mereka berseru dengan suara keras, Tujuannya apa? Supaya mereka dipuja-puji. Tidak. Yesus ingin mengajarkan, Bahwa doa bapak kami, Elemen yang pertama itu adalah, Untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan mencari nama kita, Kita yang dipuji, Kita yang diagungkan, Kita yang dianggap saleh, Bukan. Tetapi Tuhan yang dipermuliakan. Sudara itu elemen pertama, Dan elemen yang kedua, Yang berkaitan dengan Allah dan kehormatannya itu, Berbicara tentang, Datanglah kerajaanmu. Wah, sudara yang dikasih dalam Tuhan, Apa maksud dengan datanglah kerajaanmu? Sudara di dalam doa itu, Tuhan Yesus ingin mengatakan, Ketika kita berdoa, Bukan saja kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, Membiarkan nama Tuhan yang ditinggikan, Tetapi kita minta juga, Biar Allah yang hadir menyatakan kuasanya, Allah yang hadir menyatakan, Akan kekuasaannya di dalam dunia ini. Sudara itu juga berbicara tentang, Bahwa penebusan Allah berjalan dengan baik, Itu juga berbicara tentang, Mesias datang untuk membebaskan umatnya, Ketika kita berdoa, Datanglah kerajaanmu, Itu juga berbicara tentang, Biarlah Injil itu diberitakan kepada semua orang, Kehendak Tuhan dinyatakan, Kuasa Tuhan dinyatakan, Dan Allah ditinggikan, Sudara itulah yang dimaksud dengan, Datanglah kerajaanmu, Biarlah Allah yang mengatur semuanya, Dan disana Tuhan dipermuliakan. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Elemen yang ketiga, Dari doa Bapak kami adalah, Yang memberitahukan kepada kita adalah, Jadilah kehendakmu. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Ini juga menjadi penting sekali, Ketika kita belajar, Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Tentang doa Bapak kami, Jadilah kehendakmu. Apa arti daripada, Jadilah kehendakmu ini. Sudara disini diartikan, Untuk kita membiarkan Allah, Melakukan apa saja, Yang menyenangkan hatinya terhadap kita. Jadi kita membiarkan diri kita, Menjadi objek Allah. Kita membiarkan diri kita, Menjadi sasaran Allah. Dan biarkanlah Allah itu, Melakukan apa saja, Atas kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita memikirkan, Ini kan tidak baik buat saya. Saya lebih senang yang seperti ini. Saya ingin diperlakukan dengan manis oleh Tuhan. Saya tidak mau ada pencobaan terjadi di dalam diri saya. Saya tidak mau ada kesusahan terjadi dengan keluarga saya. Sudara tidak, Ketika kita bilang, Jadilah kehendakmu. Itu artinya kita membiarkan Allah, Melakukan apa saja, Yang menyenangkan hati Tuhan. Atas kehidupan kita. Kita membiarkan diri kita itu, Menjadi objek apa yang Tuhan mau lakukan, Atas kehidupan kita. Sudara itulah, Jadilah kehendakmu, Di dalam kehidupan kita. Sudara bahagian ini juga memberitahukan kepada kita, Yaitu untuk memampukan kita, Melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan. Ketika kita minta kehendak Tuhan yang jadilah, Kita sedang meminta kepada Tuhan, Untuk kita dimampukan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Ketika kita berdoa, Jadilah kehendakmu. Itu juga berbicara tentang, Biarlah bumi menjadi serupa dengan surga, Melalui ketaatan, Dan kehendak Allah atas kehidupan kita. Artinya apa sudara? Kita membiarkan bumi ini, Kita membiarkan seisi dunia ini, Kita membiarkan diri kita, Untuk menjadi objek maksud Allah, Dengan arti bahwa, Biarlah semua itu nantinya, Kehadiran surga nyata di atas bumi ini. Sudara, kadang-kadang, Tuhan melakukan kehendaknya atas kehidupan kita, Yang kadang-kadang kita merasa, Itu bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Ketika dia melakukan itu, Sesungguhnya ia membawa suasana surga, Datang ke dalam dunia, Melalui kehidupan kita. Sudara, itulah pentingnya ketika kita berdoa. Meminta, Biarlah kehendakmu yang jadi atas kehidupan kita. Saya kadang-kadang berdoa, Doa saya punya keinginan. Misalnya ketika saya berdoa, Untuk anak-anak saya yang sedang sakit, Saya sangat berharap Tuhan, Menyembuhkan dia. Oleh karena kadang-kadang saya merasa, Aduh, kasian sekali, Kalau mereka berada di dalam keadaan yang demikian. Sudara, ketika saya berdoa, Namun saya diingatkan kembali. Ya, Kehendakmu seperti demikian. Tetapi kehendak Tuhan, Itu berbeda. Kehendak saya sembuh dengan segera. Tetapi kehendak Tuhan, Mungkin sejangka waktu. Sudara, kadang-kadang saya berpikir, Kenapa harus sejangka waktu? Tetapi sudara, Tanpa disadari sebenarnya Tuhan sedang memberikan anugerah lebih banyak, Pengalaman lebih banyak, Untuk anak-anak kami yang sedang sakit. Sudara, ketika itu saya ingat kembali, Dan kemudian saya mengatakan, Biarlah kehendakmu yang jadi. Dan ketika saya menyebutkan, Biarlah kehendakmu yang jadi, Hati saya penuh dengan damai, Karena Tuhan menjadikan saya objek kesenangan hatinya. Menjadikan diri saya objek apa yang Tuhan mau. Dan itu membangun hidup saya, Untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sudara, saudara, kasih dalam Tuhan, Semoga elemen ini, Kita perhatikan, Bahwa doa Bapak kami, Mempunyai, Sotumakna, Yaitu ketika kita berdoa, Biarlah Allah yang menyatakan, Dan memuliakan namanya. Sudara, saudara, kasih dalam Tuhan, Kita bersyukur juga, Bahwa di dalam doa Bapak kami ini, Juga dipaparkan tentang, Tiga elemen yang kedua, Yang sesungguhnya berkaitan dengan kita, Atau si pendoa. Kalau yang pertama tadi, Tiga elemen pertama itu adalah berkaitan dengan Allah, Dan kehormatan Allah. Dan elemen yang ketiga, Berikut ini adalah berbicara tentang kaitan kita, Sebagai si pendoa. Sudara, Tuhan Yesus mengajakan, Berikutnya dia mengatakan, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya. Sudara, kasih dalam Tuhan, Ini berbicara tentang apa, Ketika dia mengatakan, Berikanlah pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya. Sudara, bahagian ini memberitahukan kepada kita, Ketika kita berdoa, Berikanlah pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Itu sebenarnya tidak hanya sedang berbicara tentang, Adanya makan minum. Tetapi juga mengandung makna-makna, Yaitu betapa pentingnya, Ada ketenangan dan kesederhanaan, Di dalam kehidupan kita. Berikanlah kami makanan, Makanan itu, Kalau ada membuat kita tenang. Secukupnya, Artinya kita tidak diminta, Untuk menjadi orang yang rakus. Kita belajar untuk ada kesederhanaan, Di dalam kehidupan kita. Sudara, ketika kita berdoa, Berikanlah kami makanan, Kami yang secukupnya, Di sana juga mempunyai makna, Supaya kita belajar, Jujur di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk rajin, Di dalam kehidupan kita. Sudara, Makanan memang Allah berikan, Tetapi Tuhan mau, Kita mendapatkannya dengan jujur. Allah memang memberikan kita makanan, Tetapi kita diminta untuk rajin, Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, Di dalam dunia ini. Sudara, Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Dia mengatakan bahwa Allah, Memberikan berkat, Pada waktu tidur. Sudara, Ini bukan mengajarkan tentang kemalasan, Tetapi belajar, Untuk kita rajin, Dan mempercayakan semuanya. Bahwa Allah itulah, Yang mencukupkan kita, Atas kebutuhan kita. Sudara, Ketika saudara dan saya, Kita berdoa, Berikanlah pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Itu juga memberitahukan kepada kita, Supaya, Kita tidak khawatir, Akan hari esok. Kita tidak perlu khawatir, Akan hari-hari di depan. Karena kita tahu, Ketika kita berkata, Berikanlah, Maka sang Allah itu, Memperhatikan, Dan memberikan kepada kita. Sudara, Sudara, Terima kasih dalam Tuhan, Kadang-kadang memang, Hal-hal yang terjadi, Di dalam dunia ini, Kerap kali membuat kita khawatir, Soal makan minum, Membuat kita gelisah, Di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, Dia memberitahukan kepada kita, Ketika kita berdoa, Berikanlah, Makanan kami yang secukupnya, Artinya, Kita diminta, Untuk tidak khawatir, Dengan kehidupan kita, Akan hari esok. Kita diminta, Untuk mengandalkan, Belas kasihan Tuhan. Sudara, Kalimat pada kami, Itu artinya, Sudara, Memberitahukan kepada kita, Meminta belas kasihan Tuhan, Untuk memberkati, Akan hidup kita, Memberkati, Akan apa yang kita butuhkan, Bahkan, Ketika kita berdoa, Berikanlah, Pada kami, Itu juga kita diminta, Untuk membuka hati kita, Belas kasihan, Kepada orang-orang yang miskin, Orang-orang yang berkekurangan. Sudara, Kasihan di dalam Tuhan, Hari ini, Ketika kita berdoa, Mari, Bersama-sama, Kita yakinkan, Iman kita, Bahwa ketika kita berdoa, Minta sesuatu, Kepada Tuhan, Makanan secukupnya, Marilah kita belajar, Untuk mempercayakan, Seluruh kehidupan kita, Kepada Tuhan, Dan menggerakkan hati kita, Untuk punya hati, Yang berbelas kasihan, Kepada orang-orang, Yang sedang, Berkekurangan. Sudara, Elemen yang kedua, Yang tidak kalah pentingnya, Yesus mengajarkan demikian, Dan ampunilah kami, Akan kesalahan kami, Seperti kami juga, Mengampuni orang yang bersalah, Kepada kami. Sudara, Bahagian ini, Sebenarnya, Kita diminta, Untuk sadar, Bahwa tanpa pengampunan dosa, Kehidupan kita, Kehidupan kita, Tidak bisa akan tenang, Tanpa pengampunan dosa, Kita tidak akan mungkin, Bisa menjalani kehidupan kita ini, Dengan damai, Sekalipun mungkin, Kita sudah minta, Makanan yang secukupnya, Dan Allah memberikan, Makanan kita yang secukupnya, Kita bisa dipuaskan, Dengan segala makanan, Tetapi, Apabila kita tidak diampuni, Dosa-dosa kita, Sudara, Kehidupan kita, Laksana seperti domba, Yang sudah dikasih makan kenyang, Tetapi kemudian, Dia akan dibawa, Kedalam pembantaian, Sudara, Dikasih dalam Tuhan, Jadi elemen ini, Begitu penting sekali, Oh ya, Memang kita minta, Tuhan memberkati kita, Dengan makanan secukupnya, Tetapi terlebih penting, Daripada itu adalah, Kita minta, Supaya Tuhan mengampuni, Akan dosa dan kesalahan kita, Sehingga, Kita bisa menjalani, Kehidupan kita ini dengan tenang, Apalah artinya, Kita punya segala sesuatu, Di dunia ini, Semuanya serba berkecukupan, Tidak ada yang kurang, Tetapi kita masuk, Kedalam kebinasaan, Tanpa ada pengampunan dosa, Dari Tuhan, Sudara, Mintalah pengampunan dosa, Daripada Tuhan, Sudara, Mari kita benar-benar, Minta pengampunan, Dijauhkan, Kita daripada hal yang jahat, Kita minta, Supaya kita benar-benar, Bisa mengalami pengampunan Tuhan, Sudara, Bukan hanya sebatas retorika, Sudara, Mari kita minta, Agar Tuhan, Mengampuni kesalahan kita, Sudara, Orang yang tidak diampuni kesalahannya, Adalah orang yang tidak menyadari, Akan dosa-dosanya, Dan hanya tahu, Akan dosa-dosa orang lain, Bagian firman ini juga mengingatkan, Kemalik kepada kita, Supaya bukan saja kita minta pengampunan, Tetapi kita juga diminta, Untuk membuka pintu pengampunan, Kepada orang yang bersalah kepada kita, Tujuannya apa, Tujuannya supaya dengan pengampunan yang kita berikan, Kita dibukakan, Hati kita, Pikiran kita, Bahwa sesungguhnya, Kita adalah orang-orang yang berdosa, Yang sudah diampuni oleh Tuhan, Ketika kita membuka pintu pengampunan, Bagi orang lain, Sesungguhnya kita melihat, Dosa-dosa kita dihadapan Tuhan, Dan kalau kita tidak membuka pintu pengampunan, Bagi orang lain, Sesungguhnya, Kita tidak pernah akan sadar, Bahwa kita adalah orang yang berdosa, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Elemen kedua ini, Menjadi sesungguhnya yang sangat penting, Buat kita, Marilah saudara, Kita mengakui, Akan kehidupan dan kesalahan kita, Dan dosa-dosa kita dihadapan Tuhan, Supaya kita bisa menjalani, Hidup ini dengan tenang, Bahkan ketika kita membukakan pintu pengampunan, Bagi orang lain, Kita bertambah tenang, Di dalam menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, Sehingga segala makan minum yang Tuhan berikan kepada kita, Itu akan kita nikmati dengan perasaan, Yang tenang dan membahagiakan kehidupan kita, Bapak Ibu suruh dikasih dalam Tuhan, Saya ingat, Satu kisah tentang, Orang yang diampuni, Akan kesalahannya, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ada seorang anak, Yang dia melakukan kesalahan, Kemudian dia berupaya untuk menyembunyikan kesalahannya, Dari orang tuanya, Saudara, Orang tuanya sebenarnya tidak tahu, Bahwa anaknya berbuat kesalahan, Atau kekeliruan, Tetapi karena dia tidak mengakui, Akan kesalahannya kepada orang tuanya, Sehingga setiap kali dia bertemu dengan orang tuanya, Atau ayahnya, Dia merasa, Bahwa, Orang tuanya tahu, Dia merasa bahwa orang tuanya, Tahu apa yang dia buat, Padahal orang tuanya tidak tahu, Saudara, Sehingga dia menjalani kehidupannya itu, Penuh dengan perasaan takut, Dan khawatir, Khawatir kalau orang tuanya tahu, Nah saudara, Ketika orang tuanya memberikan dia makanan yang enak, Dia makan dengan perasaan yang tidak nyaman, Tidak tenang, Papanya mengatakan, Ayo makan, Ini makanan enak, Tetapi dia tidak bisa makan dengan baik, Oleh karena dia selalu kepikiran, Bahwa orang tuanya tahu apa yang dilakukan, Saudara, Sampai pada suatu titik, Dimana dia sudah tidak tahan lagi, Dengan keadaan yang seperti demikian, Dan kemudian, Dia memberitahukan kepada papanya, Pak, Saya sekarang akan mengaku kesalahan saya, Mengaku dosa saya, Di bapaknya merasa heran sekali, Apa yang kau mau akui, Kesalahan apa yang kau buat, Dia bilang, Pak, Saya telah memecahkan gelas kesayangan bapak, Dan saya sembunyikan itu pak, Sampai sekarang, Tetapi saya merasa tidak tenang, Sampai hari ini saya mengakui di hadapan bapak, Dan minta pengampunan kepada bapak, Saudara bapaknya tersenyum, Lalu memeluk anaknya, Setelah dipeluk anaknya, Dia mengatakan, Sebenarnya, Pengampunan sudah bapak berikan kepadamu, Kau jalan saja, Dengan perasaan tenang, Saudara ketika bapaknya memberikan pengampunan kepada dia, Hatinya sangat senang sekali, Dan dia bisa makan, Makanan yang disediakan oleh bapaknya, Dengan lahap sekali, Dia bisa menikmatinya, Saudara kenapa? Karena dia sudah diampuni, Saudara tanpa pengampunan, Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, Tanpa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, Tuhan Yesus mau kita menjalani kehidupan kita ini, Dengan baik, dengan tenang, Tuhan mau kita mengakui dosa kita, Tuhan mau kita membukakan pintu pengampunan, Sehingga kita bisa menikmati suatu relasi kita dengan Tuhan, Dengan sesama dengan diri kita itu, Berjalan dengan baik dan nyaman, Dan elemen yang terakhir, Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah berbunyi demikian, Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Saudara bahagian ini begitu penting juga, Saudara disana kita diberitahukan, Kita meminta akan Tuhan menjaga kita dari pencobaan, Setelah kita minta pengampunan atas segala dosa-dosa kita, Atas kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita akui di depan Tuhan, Kini kita meminta supaya kita tidak kembali jatuh pada dosa yang sama, Kita diminta untuk tidak kembali jatuh di dalam kesalahan yang sama, Tetapi sebagai manusia kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghandle, Godaan, tantangan, bujukan itu begitu kuat, Oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus mengatakan, Meminta supaya kita dijauhkan dari pencobaan, Kita dijauhkan daripada pencobaan yang telah membuat kita jatuh di dalam dosa, Pencobaan yang telah membuat kita jatuh di dalam kesalahan, Saudara kita tidak bisa mengandalkan diri kita, Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, Kita rapuh dan rawan untuk jatuh di dalam dosa yang sama, Kadang-kadang bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Ketika kita nyadar bahwa kita telah melakukan kesalahan dan dosa, Lalu kemudian kita datang kepada Tuhan, Dengan minta pengampunan kepada Tuhan, Dan ketika kita selesai berdoa, hati kita penuh dengan damai, Saudara mungkin besok atau lusa, Kita jatuh dengan dosa yang sama, Kita mulai rasa, kenapa saya jatuh dalam dosa yang sama, Lalu kemudian kita masuk ke dalam kamar lagi, Kita berdoa lagi, minta pengampunan lagi, Saudara sesungguhnya hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, Mintalah, supaya kita jangan datuh di dalam pencobaan, Jangan membuat kita datuh di dalam pencobaan yang sama, Saudara berdoa untuk melawan pencobaan, Kita diminta untuk berupaya untuk melawan pencobaan, Entah itu kalau kita senang yang membuat kita lupa kepada Tuhan, Atau ketika kita susah yang juga membuat kita menyangkali Tuhan, Saudara mari kita minta, Agar kita diberikan kemampuan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan seperti demikian, Kadang-kadang tanpa disadari ketika kita dalam keadaan senang, Kita lupa minta Tuhan menjaga kita, Supaya kita jangan melupakan Tuhan, Atau ketika kita berada dalam keadaan susah, Kita tidak minta kepada Tuhan, Supaya Tuhan menjaga, Kita tidak mempermalukan nama Tuhan, Saudara satu bagian firman Tuhan mengatakan, Bahwa berikanlah makanan yang menjadi bahagianku, Jangan berikan aku kekayaan, Jangan sampai aku melupakan Tuhan, Dan jangan berikan aku kemiskinan, Jangan sampai aku memalukan nama Tuhan, Itu artinya apa Saudara, Di dalam keadaan senang dan susah, Kita rawan untuk jatuh ke dalam pencobaan, Itulah sebabnya Saudara kita diminta untuk, Tuhan melepaskan kita, Tuhan menjauhkan kita, Tuhan memberikan kita kemampuan, Untuk menang terhadap pencobaan, Saudara dalam bagian ini juga memberitahukan kepada kita, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Ini artinya Saudara kita diminta, Untuk dilindungi dari serangan, Dan dikalahkan oleh si jahat, Saudara jangan kita menganggap, Bahwa kita mampu dan kuat, Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Supaya Tuhan melepaskan kita, Daripada yang jahat, Atau dari kuasa-kuasa si jahat, Saudara kuasa si jahat itu, Begitu kuat berkeliling, Seperti singa yang siap menerkam kita, Kita rapuh, kita tidak berdaya, Tetapi ketika kita minta Tuhan membenteng kita, Melepaskan kita daripada serangan si jahat, Maka kita bisa melewati hari-hari kehidupan kita ini dengan baik, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Betapa pentingnya bukan, Ketika Tuhan mengajarkan kita tentang doa Bapak kami, Tiga elemen yang pertama memberitahukan kepada kita, Relasi kita dengan Allah dan kehormatannya, Mari saudara kita menjaga kekudusan, Atau memuliakan nama Tuhan, Ketika kita berdoa selalu fokus, Kita bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan, Ketika kita berdoa, Biarlah kita berdoa, Supaya kehendak Tuhan yang jadi, Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Atas kehidupan kita, Bukan kehendak kita, Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, Supaya mari bersama-sama, Ketika kita berdoa, Kita fokus kepada Tuhan, Yaitu tentang bagaimana Tuhan berkarya, Di dalam dunia ini atas kehidupan kita, Penebusan Tuhan, Injil Tuhan, Biar itu dinyatakan, Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Mari kita minta, Supaya kita diberikan makanan secukupnya, Hidup di dalam kesederaan, Ketenangan, Dan kita tidak perlu merasa khawatir, Akan kehidupan kita, Mari kita menjalani kehidupan kita, Dengan mengandalkan Tuhan, Bersandar kepada setuhan seperlunya, Dan meminta Tuhan, Memberikan kita belas kasihan, Kepada orang-orang, Yang berkekurangan, Ketika kita berdoa, Minta pengampunan, Sudara itu menjadi penting, Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, Dengan tenang, Agar segala makanan yang kita makan, Kita bisa makan dengan tenang, Agar kita bisa beraktifitas, Beraktifitas dengan tenang, Karena kita sudah mengampuni orang bersalah, Kita tidak punya musuh, Di muka bumi ini, Dan ketika kita berdoa, Biarlah kita minta, Supaya Tuhan tolong kita, Agar kita jangan jatuh, Di dalam dosa yang sama, Dan kita minta, Supaya Tuhan melepaskan, Daripada kita yang jahat, Supaya si iblis, Tidak menguasai kehidupan kita, Sudara saya berpikir, Bahwa ketika kita bisa berdoa, Seperti demikian, Di sana, Kita akan menjalani kehidupan kita ini, Melakukan kewajiban agama kita, Dengan baik dan benar, Dan relasi kita, Terbangun dengan Tuhan, Dengan baik, Saya akan menutup firman Tuhan ini, Dengan sebuah cerita, Sudara ada seorang ibu, Yang sedang bergumul, Di dalam kehidupannya, Sudara dia tidak tahu, Dia harus berbuat apa, Dengan kehidupan dan pergumulannya, Dan tidak ada orang yang tahu, Akan pergumulannya, Suatu hari dia memutuskan, Untuk masuk ke rumah Tuhan, Di sana dia menceritakan, Segala pergumulannya kepada Tuhan, Di dalam doa, Sudara ketika dia masuk, Di dalam gereja, Lalu kemudian dia berlutut, Di hadapan Tuhan, Dan kemudian dia menaikkan, Doa-doanya kepada Tuhan, Sudara dia minta, Supaya Tuhan menyatakan kehendak, Dia minta supaya Tuhan menolong, Dia dapat melewati hari-hari kehidupannya, Dia minta supaya Tuhan dipermuliakan, Di dalam segala kesusahan dan penderitaannya, Sudara dia berdoa cukup lama, Lalu kemudian dia keluar dari pintu gereja, Lalu kemudian dia pulang, Sudara ibu ini tidak berhenti sampai di sana, Lalu kemudian besoknya, Dia datang lagi berdoa di rumah Tuhan, Dan sudara yang menarik adalah, Seorang koster gereja, Memperhatikan si ibu, Ketika dia memberikan si ibu berdoa, Dan dia berkata demikian, Ketika dia keluar, Ibu kemarin doamu 15 menit, Dan sekarang ini bertambah 20 menit, Si ibu itu hanya tertawa, Dia mengatakan, Mengapa engkau bisa memperhatikan sampai jam, Iya, karena saya memperhatikan ibu sedang berdoa, Lalu si koster bilang, Pasti pergumulan ibu banyak sekali, Sehingga waktunya bertambah lebih lama, Sudara lalu kemudian, Si ibu ini bercerita, Sebenarnya kamu salah, Ketika waktu pertama kali, Aku berdoa 15 menit, Aku membawa pergumulanku kepada Tuhan, Dan ketika aku keluar, Aku diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, Tuhan menguatkan aku, Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada aku, Lalu koster bilang, Kenapa kamu ibu berdoa lebih lama, Dia bilang begini, Ketika aku pulang dari gereja, Aku melihat ada begitu banyak orang-orang, Yang sedang bergumul, Saya melihat ada ibu, Yang sedang bertengkar dengan suaminya, Saya melihat ada seorang ibu, Yang sedang menyuapi anaknya, Dengan makanan yang sederhana, Saya melihat ada seorang, Warungnya sepi, Lalu kemudian itu yang menggerakkan saya, Besok datang untuk berdoa buat mereka, Lalu apa yang terjadi ibu, Saya melihat ketika saya berdoa untuk mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan sudah menolong mereka, Dan itu yang terus mendorong saya, Untuk terus mau berdoa kepada Tuhan, Surah dan kasih dalam Tuhan, Ternyata hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, Ketika kita punya relasi dengan Tuhan dengan baik, Tuhan membukakan kepada kita, Untuk melihat lebih banyak lagi hal-hal, Dimana kita dipakai oleh Tuhan, Untuk bisa menjadi pendoa-pendoa, Sudara mari bersama-sama, Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Agungkanlah Tuhan, Bangunlah relasimu pribadi, Dengan sesamamu, Dengan bangunlah relasi pribadi, Dengan dirimu sendiri, Surah doa Bapak kami, Mengajarkan kepada kita, Untuk membangun relasi dengan Tuhan, Membangun relasi dengan diri sendiri, Dan jangan lupa, Doa Bapak kami juga mengajarkan kepada kita, Untuk membangun relasi kita, Dengan sesama, Dengan demikian Sudara, Surga akan turun ke dalam dunia ini, Keadaan surga akan turun ke dalam dunia ini, Membuat kita bersama-sama, Bisa menikmati surga, Di tengah-tengah dunia ini, Melalui doa, Yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, Mari kita berdoa, Bapak kami yang ada di dalam surga, Terima kasih untuk nasihat firmanmu, Pada hari ini, Semoga Tuhan menolong kami, Supaya kami bisa memperhatikan, Betapa pentingnya relasi kami dengan Tuhan, Melalui doa, Dan ketika kami berrelasi dengan engkau, Biarlah seluruh doa-doa kami, Ditujukan untuk hormat dan kemuliaan, Bagi nama Tuhan, Kami ingin meninggikan dan mengagungkan engkau ya Tuhan, Kami ingin melihat engkau dipermuliakan, Dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini, Namun demikian Tuhan engkau juga mengingatkan kepada kami, Supaya kami membawa diri kami kepadamu, Ada sebuah jaminan ketenangan, Kedamaian, Karena engkau mencukupkan, Dan engkau mengampuni, Dan terlebih pada itu, Tuhan engkau mengajarkan kepada kami, Supaya kami juga membangun relasi kami dengan sesama kami, Melalui saling mengampuni satu dengan yang lain, Sehingga dunia ini dipenuhi dengan suasana surga, Yang penuh dengan damai, Karena kami hidup damai dengan Tuhan, Hidup damai dengan diri sendiri, Dan hidup damai dengan sesama kami, Terima kasih Tuhan, Sempurnakan firman ini, Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Amin, Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!